panaskan 6 sendok makan minyak goreng setelah agak panas kita masukkan kentang secukupnya ya kalau dirasa kurang boleh tambahin lagi kita matikan apinya kasat sampai terlalu kecoklatan dan pantai udah agak mateng terus kita masukkan bawang bombay jadi bawangnya masukkan belakangan supaya tidak gosong pada saat pemikiran dadar kita kocok 3 butir telur selanjutnya kita masukkan lada dan garam kocok lagi bumbunya sampai rata ya garam dan ladanya selanjutnya kita tuang kocokan telur ke atas kentang dan bawang bombaynya kita akan bikin dadar atau omelette apinya kecil aja ya ngasih terlalu besar kecil aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dikenalkan yang lain kita bias television bagian atas omelet dengan potongan potongan jamur Sebab wore the same samいきasi sehingga kalau kalian enggak ada jamur jampeknan boleh juga diganti dengan jamur sirataki dan pinggirannya udah agak mulai nge-set ya tapi nggak apa-apa karena pada bagian tengahnya toh masih agak cair atau belum mateng ya oke kita telah selesai potongan jamur sekarang kita akan masukkan daun bawang daun bawangnya sengaja-sengaja potong ya nggak cuma buat penambah aroma wanginya aja juga sebagai hiasan tapi walaupun sebagai hiasan itu toppingnya tetap bahan-bahan yang bisa dipakai pada saat dadar misalnya jamur dan bawang bawang merah dan cabai jangan aneh-aneh misalnya menaruh labu siang atau menaruh misalnya buah atau apa yang nggak lajim dipakai buat topping dadar gitu di pinggiran yang jamur ini mulai pelan-pelan mulai mengeset ke tengah ya ke papa soalnya biar nanti kalau dibalik itu bahan-bahan topping yang udah kita susun itu nggak berjatuhan ke bawah pas dibalik sorry jangan dibuli ya soalnya namanya juga baru belajar menghias topik dadar ini namanya focaccia garden ya ini terinfeksi dari video-video di internet tapi focaccia garden nya biasa dipakai sebagai hiasan di atas soda cuma saya kan nggak ada oven jadi saya hias focaccia garden nya di atas omelet saya jadi supaya dadar kita terlihat lebih ada variasinya lebih cantik tapi memang saya baru belajar jadi tidak begitu sempurna hiasannya oke ini mulai ngeset dan kita akan siap-siap untuk membaliknya nah ini bagian agak susah ya karena kita mesti hati-hati jangan sampai begitu dibalik malah belum ngeset gitu atau sampai bahan-bahan yang kita udah susun dengan cantik berjatuhan ke bawah ini saya lagi cari-cari bagiannya agak padat supaya aku dibalik itu nggak sampai hancur ya takutnya pas kita balik ke bawah ya malah isinya berhampuran kemana-mana ini saya dah mesti membaliknya kalau kita balik ya bagus kan hasilnya itu ada potongan-potongan kentang kelihatan banget yah yah bagian bawahnya tadi sekandai bagian atas potongan kentang dan bawah bombaynya dan warna kuningnya juga pas nggak ada kegosongan kita memang kentangnya kita nggak goreng ya kita cuma memanas aja agak-agak matang dikit setengah matang nah ini udah selesai kita akan balik lagi kita pengen tahu yang fokus ya garden bawahnya itu seperti apa ini mau saya langsung taruh di atas piring baliknya yah satu dua tiga yah bagus meski memang willow itu sempurna hiasannya yah tapi papa-papa ini adalah focaccia garden on Spanish omelette selamat menikmati